Intro Ya, mendapatkan begitu banyak kritikan ketika tak banyak mendapatkan kesempatan bermain bersama Malaysia Gedang di Liga Polandia Pergembangan Eki pun banyak mendapatkan pertanyaan Ponder kita selama medan ini Dinali tak banyak berkembang dengan maksimal jika terus berada di bangku cadangan Dimana semua orang tahu potensi Eki untuk menjadi pemain bintang jelas begitu besar Tapi tunggu Kembali untuk bermain bersama squad Timnas Indonesia dan menjadi starting 11 squad Timnas di bawah arahan Kojin Taeyong Inilah performa Eki yang cukup menjanjikan Ya, mewaspadi kecepatan para pemain di lini depan Indonesia Terkhusus di lini sayap kanan permainan Itulah yang disampaikan pelatih Thailand Wittaya Selain lagu Timnas Indonesia kontra Thailand malam tadi Hal yang kemudian menjadi kenyataan ketika sayap kanan Timnas Indonesia yang disulai Eki melalui Fikri dengan bantuan fullback sklas Asnawi Mangkualam Dan benar memberikan tekanan tersendiri Beberapa peluang besar tercipta dari kombinasi keduanya Hingga akhirnya Lugakul yang diciptakan Timnas Indonesia malam itu kegawang Thailand juga tak terlapas ribuan dua pemain yang berkari di luar negeri tersebut Kembali memperkuat Timnas Indonesia usia menyelesaikan tugasnya bermain di Laysia Gedang Jelas menjadi momen spesial untuk Eki Maulana Fikri Pasalnya, selama memperkuat Laysia di sepanjang musim ini Sosok penyerang 20 tahun satu ini lebih banyak duduk di bangku cadangan Meski jika dibandingkan musim-musim sebelumnya Musim ini dapat dikatakan menjadi salah satu musim terbaik Eki Ketika mendapatkan kepercayaan untuk masuk dan bermain dalam tujuh pertandingan bersama Laysia Gedangs Hal yang juga tak ia sia-siakan Untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang layak bermain di squad Timnas Indonesia Ya, kembali bermain bersama squad Indonesia inilah Eki Maulana Fikri Coba membuktikan jika bermain di Eropa memberikan dampak yang cukup bagus padanya Dimana hal tersebut berhasil ia buktikan dalam laga kontra Thailand malam tadi Bermain sebagai pemain sayap kanan Kecepatan dan visi bermainnya berhasil memberikan tekanan nyata ke lini pertahanan Thailand Yang menunjuk, memberikan umpan dan satu tembakan deflectednya Berhasil dimanfaatkan Evan Dimas untuk menciptakan goal kedua Timnas Indonesia Sebuah permainan yang cukup menjanjikan dari Eki Maulana Fikri Terima kasih telah menonton! Dalam laga yang berkesudahan dengan skor imbang 2-2 itu sendiri Eki memang tak bermain dengan penuh Tercatat bintang nomor 10 Timnas Indonesia ini Hanya bermain dalam 62 menit pertandingan sebelum squad citra bahu yang didapatkannya Memaksanya untuk keluar lapangan terlebih dahulu Di sisi lain, melihat kerja keras para pemainnya yang tak kena menyeram Hawa Mitu Sang kuatis Sinta yang pun tak ragu untuk memberikan pujian pada para pemain di squadnya Menurut pelatih asal Korea ini Hasil pertandingan ini tak terlepas di kerja keras seluruh pemain yang luar biasa Para pemain bekerja keras sampai akhir Banyak pemain belum berpengalaman di laga internasional Hanya Evan Dimas yang sudah sering Tapi mereka sangat bekerja keras Untuk itu, saya sangat mengapresiasi mereka Ucap Sinta yang dikutip dari Pola.net Ya, sementara itu Dari 3 laga yang telah dimainkan Eki Maulana Fikri bersama Timnas Indonesia Ia sejatinya berhasil tampil apik Menghadapi Afganistan minggu lalu Meski Timnas kalah dengan skor 2-3, 1 gol dan 1 asisnya Membuktikan jika ia layak untuk bermain di squad Timnas Indonesia Ya, jadi itulah Performa Eki Maulana Fikri bersama squad Timnas Indonesia Yang membuktikan jika dirinya masih bisa diandalkan Terima kasih telah menonton